Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Masih bersama dengan saya, Miss Lisna Kali ini saya akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris Yaitu The expression of giving compliments Nah, sebelumnya kita akan bahas Definisi dari ungkapan memuji ya The expression of giving compliments adalah Ungkapan yang digunakan untuk memuji seorang And next Fungsi sosial Nah, fungsi sosial dari ungkapan memuji The first, to give encouragement People will keep on doing their best Memberikan semangat supaya seorang Bisa melakukan dengan yang terbaik Number two, to surprise or compliment someone Memberikan pujian kepada seseorang And the next, to appreciate someone Untuk menghargai Menghargai seseorang Mungkin menghargai dari segi kemampuannya Pencapaiannya Dan lain sebagainya And the last, to improve relationship between people Jadi, untuk meningkatkan hubungan Antara sesama Antara satu dengan yang lainnya Jadi, menghubungkan relationship Hubungan yang baik Oke, yang berikutnya Introduction Introduction ini Jadi, sebelum kita memuji Itu ada Kalau bahasa kita itu Bahasa basi gitu ya Nah, biasanya orang timur itu kan Senang dengan bahasa basi Jadi, sebelum kita memuji Itu ada bahasa basinya dulu Nah, tapi untuk native speaker Biasanya tidak menggunakan ini ya Saya jarang Saya langsung memuji Beda dengan bahasa timur ya Menggunakan Apa? Permulaan dulu Atau bahasa basi dulu Sebelum memuji Nah, ini diantarnya bisa Menggunakan I wanted to say that Ya I want to Ini kurang I I want to say that I want I wanted to say that Aku ingin mengatakan bahwa Blah, blah, blah Nah, ini Kenapa pakai pasen ya Wanted Itu dia lebih polite ya Ada Seperti ini apa Ditambahkan ini Jadi, dia lebih Lebih polite I wanted to say that Blah, blah, blah I wanted to mention that Blah, blah, blah Aku ingin mengatakan bahwa I noticed that Blah, blah, blah Aku perhatikan bahwa Blah, blah, blah I like to tell you that Aku ingin bilang padamu bahwa If you don't mind me saying Jika kamu tidak keberatan Aku bilang Blah, blah, blah Tambahkan sendiri ya Dengan Pujian yang kalian inginkan If you ask me You Or you Blah, blah, blah Jika kamu menanyakanku Kamu Atau kepunyaanmu Blah, blah, blah Next I've been thinking that Aku berpikir bahwa Ini ditambahkan titik-titiknya Ditambahkan dengan Ungkapan memuji And Last The last example I've been meaning to mention Aku ingin bilang Blah, blah, blah Nah, jika kalian ingin Berbahasa-bahasi dulu Sebelum Memuji seseorang Kalian bisa menggunakan Salah satu contoh yang sudah Misberikan Kemudian yang berikutnya Nah, ini contoh-contohnya ya Ini contoh-contoh dari Memuji Oke, kita bahas Mulai dari yang pertama I love your hair Look, dress, outfit Nah, ini contohnya Aku suka Rambut, penampilan Gaun Atau pakaianmu Dan lain sebagainya And the next Your hair, dress, outfit Etc Look stunning Rambut, gaun, pakaian Dan Terusnya Kamu terlihat mempesona And next I love the way you wear You use scarf, tie Head, estera Aku suka Cara kamu memakai Shawl, dasi, topi Dan lain-lain Kemudian yang Berikutnya Di outfit Shawl, dress, earrings Etc Look good on you Nah Oke Sepatu Outfit tadi Pakaian ya Shawl, sepatu Dress Gaun Earrings Anting Dan lain sebagainya Terlihat bagus Padamu Ya Ini sebenarnya Kata bendanya Bisa diganti Macem-macem ya Jadi Kata bendanya Di bagian depan Seperti outfit Shoes, dress Earrings Ini bisa diganti Dengan kata bendanya Yang lainnya Misalnya Cincin Ya Atau Pita Atau Bandu Dan lain sebagainya What a beautiful haircut Dress Skate Etc Gaya rambut Gaun Rock Dan lain-lain Yang indah Nah Ini juga Memuji Tapi dia menggunakan Mata What di depannya What bukan Mata bertanya Tapi What Yang disini Dia Memiliki Makna Betapa Bagusnya Jadi bisa Betapa Bagusnya What a beautiful haircut Betapa Bagusnya Potongan rambutmu Itu bisa Seperti semua nanya You look great Kamu terlihat Luar biasa You look beautiful today Kamu terlihat Cantik hari ini How amazing You look today Betapa luar biasanya Penampilanmu hari ini Next Nah Ini topik umum Untuk Memuji Ya Disini Topik itu Mungkin Kalau Biar kalian mudah Untuk memahami Topik ini Bisa diganti Dengan jenis-jenis Sajalah ya Jenis-jenis Untuk memuji Itu yang pertama Memuji penampilan In English Complimenting Appearance Nah Memuji Karena penampilannya Nah Ini contoh-contohnya You look great Kamu terlihat luar biasa You look beautiful today Kamu terlihat cantik hari ini How amazing How amazing You look today Betapa luar biasanya Penampilanku hari ini I love your hair Look dress outfit Aku suka rambut Penampilan Gaun Pakaianmu Dan lain sebagainya Ini sama dengan tadi Yang perlu dibahas Lebih Dalam lagi ya Intinya Ini memuji penampilannya Ya Memuji penampilannya Nah disini Ini kemampuan Kemampuan itu kan Macem-macem ya Mungkin apa Kemampuan berenang Kemampuan Berbicara bahasa Inggris Kemampuan untuk Bermain sepak bola Dan lain sebagainya Nah contohnya disini I admire your ability To Aku mengagumi kemampuanmu Nah ini Tuhnya ditambahkan sendiri ya Kata kerjanya Misalnya I admire your ability To Play Badminton Misalnya kayak gitu Next You are An Excellent Nah kata benda Misalnya kata benda ini Misalnya Pelari ya Kamu tuh Pelari yang hebat Nah berarti tambah Nounnya Pelari Bahasa Inggrisnya Runner ya You are an excellent runner Nah seperti itu You really know How to Blah 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 Nah ini kata kerja ya Kata kerja misalnya Dia punya kemampuan Memasak Nah You really know How to cook Nah seperti itu Kemampuan punya Kemampuan untuk Membuat Macam-macam jenis kue Misalnya Atau Membuat masakan yang Enak Yang luar biasa ya Oke next Yang berikutnya What How great Nah titik-titik disini Noun disini kan Kata kerja Bisa ditambahkan Misalnya Karena kata benda ya Kata benda ini Misalnya Handphone Gitu ya Nipu gitu Bukan ini Tadi kan Kemampuan Berarti Noun disini Harus berhubungan Dengan kemampuan Misalnya Dia punya Kemampuan Sebagai Penyanyi ya Nah penyanyi itu Bahasa Inggrisnya Singer Berarti What A great singer What a great singer Kamu adalah Penyanyi yang hebat You are great Nah ini berikutnya You are Great Atau You are good at Ya sama aja ya